Jualan nih banyak orang kampung sini juga kah? Gak banyak orang kampung semuanya Orang kampung Arab lah Biar kaya bungas-bungas orang Arab nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di MSJ Channel Kali ini kita akan kembali mereview Kuliner Kali ini kita akan mereview kuliner di kampung Arab Masakannya masakan Arab Contohnya nasi samen, nasi mandi, roti mariam Bagi kalian yang belum pernah makanan-makanan Arab Kalian bisa coba datang di objek wisata yang ada di kampung Arab ini Objek wisata kuliner Tepatnya letaknya ada di bawah jembatan Esparman Bukanya setiap hari Jumat, setiap sore ya teman-teman Kira-kira dari jam 3 atau 4 sampai jam 5 atau 6 lah Saya juga belum tahu nanti kita tanya langsung Bagi kalian yang penasaran Silahkan tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng Dan share sebagainya Oke langsung saja kita kesana Kita akan buat video ini lebih pendek Karena ini dekat waktunya berbuka puasa Nipsu Sa'ban ya teman-teman Jadi langsung saja kita kesana Dan jangan lupa Tonton video ini sampai habis Nah kita sudah sampai di pasar Ahlan Wahshahlan Kawasan wisata Arab Eh di bawah itu Posisi berada di bawah jembatan Esparman Teman-teman Mesフェalman Butuh para Oke, tepat. Nah, ya gilalanya. Terus pedai alimlaun, kebab. Banyak makanan-makanan dari Arab ya, guys. Pasar metan-makanan. Don't want to get lost now, to the moonlight eyes you, hurry up right now. You look into my eyes and fell on a feeling, that nothing got a dream like a sleep night. Now I'm waiting for you, but don't hurry up slowly, oh yeah. The moon is so undust. You look into my eyes, together so so high, to make a baby- Tissomen nya satu. Kanur ok, anak kaya? Eh, di tempat dan. Tidak ada, anu makan di mobil kan. Oh, iya iya iya. Apakah ini Roti Mariam kan? Roti Mariam adalah? Pake daging sapi kan. Ini apa aja selain daging sapi? Daging kambing. Pake daging? Ya, sepainya daging sapi apa kalau yang gitu? Kalau Roti Mariam tuh. Daging sapi satu, daging kambing satu Ini apa ini? Budi Kambing Kambing Gula Gula Ini ada gula Ada ayam Ini daging ya Ini daging kambing Buasnya untuk lakukan Setiap hari apa? Bukanya ini? Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Beras 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 matilah pakai beras arak Nah coba itu satu juga Nah iwaknya apa ya Allah Iwaknya ni Apa ini? Kambing 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 nah ini ini puding satu ini mati lah, mati satu nah beras-beras mati berasnya dari india lah jam berapa tutupnya? jadi kalau biasanya sore sudah tutup, mungkin karena ini hijau jadi banyak yang bertahan lah kambing kambing madu kambing madu lu coba juga tadi lu bungkus satu lagi jadi dua kambing anunya nasi mandi gak kayak mau lah apa gak? nasi mandi itu panjang-panjang dah kayak berasnya berasnya yang tadi kan sudah sampein itu roti mariam lah roti mariam ini ada juga kak yang pakai apa tuh? pakai susu tapi yang pakai keju susu disitulah oh ini adalah? nah coba pangulun ini roti mariam kak roti mariamnya yang pakai coklat coklat eh keju susu aja nah keju susu dua lah nah berayap asura aja lah nah disini banyak sekali makanan dari Arab nanti kita spill di rumah rasanya gimana yang jualan nih yang jualan nih yang jualan nih banyak orang kampung sini juga kak? yang jualan nih banyak orang kampung sini juga kak? orang pernyata orang kampung semuanya orang kampung Arab lah eh eh kak? 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 lawas gak sudah lah anunya nih? udah lawas kita mulai dari tahun tahun berapa? pandemi ini pokoknya setahun kita setahun oh berarti dua tahun gak? sebelum pandemi itu sudah setahun kita berjalan ya ya di sini juga posisinya juga posisinya dulu di situ di posisinya di situ lah pas kalau kita pandemi jadi ini stop dulu selama dua tahun selama dua tahun stopnya berarti lanjut lagi pas sudah pina tenang lah ya ini baru dua bulan lagi nih kita aktif lagi oh dua bulannya baru aktif oh iya 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 jelasin lah situasinya nah sudah maghrib mboka puasa misku lah sudah ini roti marian oke guys untuk yang tukang spill nanti ini dia ibu Nelly ya oke ini sama ibu-ibu oke teman-teman kita sudah sampai di rumah dan kita akan spill makanan tadi makanan atau masakan dari kampung arah oke kita buka satu persatu kita buka dulu ya teman-teman satu persatu ini ada roti mariam ada roti mariam roti mariam ini ada beberapa rasa ya ini tadi ada pakai daging gulai kambing apa ini ada yang pakai keju susu ini cocok buat lidah orang banjar kayak ini keju sama keju susu yang daging ini cocok untuk kalian yang suka masakan-masakan timur tengah jadi kita sudah beli disini ada nasi nasi sami dengan kambing bakar madu ada sambalnya dan ada acarnya lalu disini juga ada nasi nasi sami dan gulai disertai juga sambal dan acar nah disini ada beras basmati dengan kambing bakar madu ini juga ada acar dan sambalnya oke terus untuk kuenya kita ada beli roti mariam yang ini ada pakai topping gulai gulai kambing gulai kambing terus disini ada topping keju susu ini dan juga kita beli puding buat dessertnya oke langsung saja kita coba dan spill makanannya oke teman-teman kita langsung coba satu persatu masakan dari Arabnya pertama kita coba apa nih pertama kita coba ini nasi nasi ini nasi basmati bentuk nasinya panjang-panjang nah sebetulnya panjang-panjang oke disini kita coba langsung saja kita coba dengan kambing bakar madu langsung saja dicoba enak 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 bumbunya rempah-rempahnya berasa rempah-rempahnya yang jelas sangat berasa terus terus tapi kambing kita coba juga kambing bakarnya ya yang juga penyakit beneran enak kalian bisa coba kalau mau coba makanan Arab baras mati kalian bisa coba nanti di objek wisata kuliner di kampung Arab persisnya atau letak persisnya di bawah jembatan es karma pertama kita coba ini karena pernah banyak yang dicoba jadi kita coba yang lain lagi Oke apalagi kita lanjut kita coba yang nasi samin coba kita lihatkan ke kamera warnanya agak kuning seperti nasi kuning cuma bukan nasi kuning ya terus pakai gulai gulai kambing kita coba ya beneran enak banget ini ada ada kambingnya dagingnya besar enak banget dikotongnya empuk enggak keras untuk enak dipotong enak juga ini enak-enak wajib coba ini enak-enak wajib coba oke enggak terlalu suka rumpah-rempahnya kuat banget bisa coba nasi samin ini kuranglah rempah-rempahnya kurang terlalu berasa kayak terlalu berasa cuma kalau suka yang burih atau lebih berasa rempah-rempahnya bisa makan beras basmati beras-bas mati atau namanya ini nasi samlin tadi lanjut kita coba rotinya atau kuenya kami tadi cuma belinya roti mariam roti mariamnya ada dua tadi ada yang ada yang pakai gulai daging atau gulai oh iya gulai daging gulai daging gulai daging gulai gulai daging karena kata orang yang jualannya tadi pakai gulai daging yang rana orang belinya Oke langsung saja kita coba yang pakai pakai cahaya joshu dulu pakai kedu suso guys ini ya oke kita coba enak enak Bentuknya emang seperti kalau di Banjar itu lempeng, cuma jelasnya bukan lempeng Rasanya beda, jauh beda Cuma bentuknya aja sama, tampilannya mungkin agak sama cuma jauh beda Enak Kalau Roti Mariam ini, ini Roti Mariam Bedanya dengan lempeng Banjar adalah bentuknya yang agak berulir atau berserat Karena pembuatannya pun seperti itu, diputar-putar terus ditekan katanya Nah seperti ini Jadi tidak rata Oke, kelihatan? Oke Sekarang kita akan mencoba Roti Mariam yang pakai gulai daging Daging Coba Cak Ini ada garis kutupannya ke ujung itu Untuk rotinya juga Tidak rata Adik serat-seratnya Putar-putar Kalau untuk lidah orang Banjar Yang pas itu Roti Mariam nya pakai susu keju atau coklat ya Kalau untuk orang Arab kayaknya yang cocok pakai gulai daging Iya betul Kita coba 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 dulu Ca Oke Bula itu sama ya Kaya gulai kambing Kita coba di nasi mandi tadi Ternyata bedanya ini pakai roti Jadi kita Plasnya sama Tapi ini pakai roti Kalau tadi kan nasi mandi Kita coba Kenapa jadi pakai daging Karena orang Timur Tengah Makan roti atau makanan pokoknya Makan roti dan ikannya bisa daging atau dan lain-lain lagi Lauknya pakai daging Kita coba Oke kita coba yang Roti Mariam pakai dagingnya Lanjut Satu aja Tuh kan dia berserat-serat Enak 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 Kan sama Kayak yang gulai gamping tajuh Bumbunya sama Rasanya sama Tapi bedanya ini pakai Roti Lanjut Lanjut Terakhir kita makan risetnya Reset Hai set di setiap itu udah tuh ya makanan penutup Oh makanan penutup jadi ini ada puding-puding-puding ini tuh gitu di atasnya ada regal ya regal atau kue kering semacam kue kering lah deh coba kita coba dibawahnya ada kayak coklat tuh ada coklat sampingnya ini kayak itu kayak telur ya telur atau santan lah kalau enggak telur sini santan di atasnya ada regal atau kue kering di bawahnya ada coklat Oke langsung sudah mari kita coba rasanya manis tidak terlalu manis jadi sangat pas terus tuh padat keras jadi tidak terlalu lembek ini paslah kontak teksturnya enggak terlalu lembek dan tidak terlalu keras juga enak pas ini pakai telur ini yang dipengar-pengarannya bukan teman-teman tadi saya ganti baju dulu sebelum penutupan karena sudah gerah jadi tadi kita sudah spill makanan atau masakan harapnya semuanya enak-enak dan kalian yang belum mencoba silahkan coba bukanya itu hari Jumat jam 3 sore sampai jam 6 sore di Kampung Arab tepatnya di bawah jembatan ekspermen dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe klik lonceng dan jangan lupa juga share sebanyak-banyak ke video ini terima kasih bye bye